Hi friends, welcome back to AdoPrivate's channel As always, I'm Miss Kihat And today we are going to learn the differences between there is and there are And how to apply them in sentences Jadi, hari ini kita akan belajar perbedaan dari there is dan there are Dan cara memasukkannya ke kalimat Oke, let's just get started! Friends, there is dan there are artinya sama saja Yaitu ada atau di sana For example, there is food at home Ada makanan di rumah Where is my phone? Hape aku di mana? There it is, itu di sana Oke, jadi apa sih yang membedakan antara there is dan there are? Jadi, yang membedakan ya tentunya is dan are-nya ya Kalau is itu untuk satu atau singular noun Dapat berbentuk countable atau uncountable Masih ingat nggak apa arti countable noun dan uncountable noun? Kalau countable noun adalah Kata benda yang masih bisa dihitung Seperti I have two friends I have two cats I see two birds Dua burung Dua teman Dua kucing Itu masih bisa dihitung Tapi uncountable adalah kata benda yang tidak bisa dihitung Seperti Milk Milk Susu Itu tuh berupa liquid Jadi tidak bisa dihitung Kita tidak bisa bilang A milk One milk Tapi kita bisa mensupportnya dengan menggunakan measurement Atau pengukuran Oke Contohnya Contohnya One liter of milk Two bags of milk Two jugs of milk You get it? Oke Oke Kalau there are Are itu untuk yang banyak Atau plural Atau jamak Lebih dari satu There are Dan there are Biasanya Itu pada akhir kalimat Ada S Atau IS Seperti Birds Cats For example Di sini There is Oke Pertama Rumusnya itu Pasti There is Ditambah singular noun Kata benda yang cuma satu Singular noun There is A flower In the vase There is A flower In the vase Ada satu tangkai bunga Di vase Ada satu tangkai bunga Di vase There is A flower In the vase Oke There is Tambah singular noun Beda-beda Dengan example selanjutnya Yaitu There are Flowers In the garden There are Flowers In the garden Ada banyak Bunga Di Taman Oke Dan Rumusnya There are Ditambah plural noun Kata benda yang jamak Nah For example Selanjutnya Contoh selanjutnya Ini buat yang uncountable noun Kata benda yang tidak bisa Di count Atau tidak bisa Dihitung Disini ada There is Tambah singular noun Sama aja Tapi yang ini uncountable Seperti There is some rice There is some rice There is two liter of rice Jangan terkecoh dengan two liternya Karena rice ini uncountable Jadi selalu pakai there is Berbeda dengan Berbeda dengan misalnya Flowers There are flowers There are two flowers Itu masih menggunakan Are Karena flowers Bersifat Countable noun Kata benda yang bisa dihitung Berbeda dengan rice Jadi Rice Adalah There is Rice Menggunakan Is Oke Nah oke Sekarang untuk integratif sentence Atau kalimat pertanyaan Seperti disini Is there some rice at home? Apakah ada Apakah ada beras di rumah? Is there some rice at home? Nah tinggal dibalik aja There sama isnya Posisinya Jadi Is there some rice at home? Menjadi pertanyaan Oke Untuk disini Ada foto burger ya There are Tambah plural Rumusnya seperti biasa There are burgers On the table There are two burgers There are two burgers Itu countable There are two burgers Ada dua burger Dan selalu ingat Kalau kata bendanya plural Harus ditambahkan dengan S There are two burgers Kalau satu doang singular Jadi There is A burger Oke Dan untuk diganti Integratif sentence Atau kalimat pertanyaan Sama saja Dibalik Jadi Are there Two burgers? Oke Sekarang Contoh soal Kita akan lakukan Satu sampai lima Bersama Nah Dan untuk Siks sampaikan sepuluhnya Miss mau Kalian latihan Di kolom komentar Dan nanti As always Miss akan Membuat video Membahas Contoh soal ini Dengan soal-soal lain Yang terkait Dengan There is Dan there are Dan jangan lupa Jika masih ada soal Atau masih ada pertanyaan Atau masih ada yang diragukan Jangan malu-malu Untuk Tulis di kolom komentar Tanya aja Nanti I will be right Back with you Oke Sekarang Ayo kita kerjakan Satu sampai lima Satu A cat In the garden A cat In the garden There is Atau there are Yep There is Karena A cat A cat Itu Singular noun Jadi cuma satu Jadi menggunakan There is Good Yang kedua An elephant In the zoo An elephant In the zoo Kira-kira pakai There is Atau there are Yes There is Karena An elephant Bersifat Singular Noun Kata benda yang satu Kata hewan N Kapan sih kita menggunakan E Kapan kita menggunakan N Kenapa Di Cat Kita menggunakan E Sedangkan di Allison Kita menggunakan N Jangan lupa ya Kalau belum nonton Video artikel Kita bisa aja Langsung Klik link di atas Tentang artikel Tentang E N Dan The Oke Jadi jawabannya Karena Kalau cat ini Bunyinya konsonan Bunyi awalnya konsonan Jadi A cat Berbeda dengan Elephant Yang bunyinya vowel Jadi An elephant Oke Let's move on To the next question The third question Vases In The museum Vases In the museum Is it There are Or there is Yep You're right There are Karena Vases Vases Bersifat plural Atau lebih dari satu Dan Vases juga Salah satu contoh Untuk Penggunaan Is Pada akhir kalimat Kan kita sudah lihat nih Kata Benda yang plural Menggunakan S Seperti Flowers Kalau untuk Is Seperti Vases Oke Oke Next question The fourth question Some rice In the kitchen Some rice In the kitchen Is it There is Atau there are Yep There is Karena Rice Berupa Uncountable Oke Last question For today Many books On the table Many books On the table Banyak buku Di atas Meja So is it There is Atau there are Yep There are Karena books Berupa Plural Jika kita Misalnya Mau buat Books Menjadi Singular Noun Jadi gimana Yep Book A book A book Oke That is it For today's lesson Thank you so much For clicking on this video Don't forget to like Subscribe And press down The notification bell below Goodbye Bye